Kopi podcast, kopinya intelektual Perempuan adalah topik yang tidak berujung jika didiskusikan teman-teman Kebaratan perempuan di dunia ini bukan tanpa tujuan yang jelas Bahkan pembahasan perempuan dalam lingkup gagamaan Sudah menjadi sesuatu yang urgent untuk dibahas Karena dari rahim mereka lah lahir orang-orang hebat Yang mampu menjadi ujung tombak perjuangan Lahir Soekarno, lahir Kiai Haji Ahmad Dahlan Lahir Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Masyari Dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya Sering kita mendengar ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya Tentunya dalam menjadi sekolah Seorang ibu juga harus punya bekal Yang kemudian akan menjadi bahan didikannya gelat Dalam urusan pergerakan Kerap kali wanita dianggap remeh Tidak mampu berbuat apa-apa selain ngoceh sana-sini Kira-kira begitu Sehingga dari situlah banyak perempuan yang aktif dalam dunia pergerakan Merasa didiskriminasi Dikekang dalam melakukan apapun Seolah-olah mereka itu lemah Hal ini yang menjadi keresahan saya pribadi Sehingga saya mengangkat pembahasan ini di podcast Kopi Podcast Yang mana perempuan Kenyataan sekarang perempuan hanya dijadikan pendamping hidup saja Dan dijadikan sebagai tempat pelampiasan amarah laki-laki Meski tidak semuanya seperti itu sih Jika kita lihat Ajaran agama Islam Ajaran Islam adalah Ajaran yang memulihakan perempuan Salah satunya dengan cara memberikan hak-hak mereka Lain halnya dengan barat Stigma negatif yang diberikan oleh barat Yang dialamatkan oleh barat terhadap Islam Islam itu adalah Agama yang tidak menghargai wanita Memelenggu kebelasannya Sehingga dari stigma negatif tersebut Banyak orang yang terpengaruh Termasuk Dalam internal Islam sendiri Dan pada akhirnya Wanita Islam dicitrakan sebagai wanita terbelakang Dan tersisikan dari dinamika kehidupan Tanpa perannya di masyarakat